Oke, welcome back at MBC 13, disini gue ketemu temen gue namanya Ova, dia pengusaha yang cukup enerjik, kecil-kecilan, nah ini gue pengen cobain makanannya di Wave Apartemen, nama restorannya adalah Rice Bowl Kantin, rice bowl kantin, oke, mas Ova boleh dijelasin sedikit gak tentang rice bowl kantin? Jadi sebenarnya gini, nama brand sendirinya tuh sebenarnya kantin, jadi ini awalnya partner gue namanya Rama, dia tuh kebetulan udah buka duluan di Bekasi, kalau gak salah di sekitar Galaksi gitu ya, dia udah buka duluan disana, cuman disana itu konsepnya dia ada minumannya juga gitu, terus makanannya sih mirip-mirip sama disini, Nah, kebetulan untuk yang disini cabang komplek Rasuna Epicentrum, apartemen The Wave, tapi towernya tower koral, kita ini bikin subunit lah untuk daerah tengahnya nih gitu, jadi karena makanannya dalam mangkok kertas ini, Ini kita jadi disebutnya rice bowl, rice bowl, cuman sebenarnya secara brandnya itu kantin, jadi rice bowl by kantin gitu, Ini kayaknya kalau gue liat di IG-nya ini ada dua menu yang bikin gue lapar seharian, ini ada menu apa aja nih mas, sebelum nanti dihidangkan disini, Oke, kebetulan untuk saat ini memang baru dua menu, mungkin nantinya sih akan ada beberapa menu tambahan ya, karena memang disini kan salah satu target market yang utama juga adalah penghuni apartemen sini, Jadi mungkin kita akan ada variasiin lagi, tapi yang jelas sekarang itu ayam goreng rempah, bumbu lengkuas gitu, sama daging cabai hijau gitu, Nah semuanya itu dihidanginnya bareng sama nasi, sama sedikit ada sayuran garnish, kadang buncis sama jagung manis ya, Tapi kebetulan hari ini kita buncisnya kita ganti sama labu gitu, karena kan kadang-kadang... Gak apa-apa, masih enak sepertinya masih enak... Sini kan mas, di rolling-rolling gitu kan, kadang-kadang mungkin nanti kita ganti sama wortel atau apa gitu, Cuman jagung manisnya sih karena udah nge-blend banget sama main dishnya gitu, jadi jagung manisnya sih selalu ada biasanya Terus untuk temen-temen yang kantornya di Kuningan, apakah bisa pesan juga disini? Hmm, sebenarnya kita udah ada di GoFood ya, di GoFood ada rice bowl by canteen, ya jadi kalau disini kan banyak juga nih, Ada Bakri Tower, ada apa namanya, yang dekat-dekat gedung KPK ya, komplek klasinya apa ya, Grand Rubina gitu, jadi... Sebenarnya bisa lah, dan kalau mau naik shuttle seputaran sini ya bisa lah gitu, gratis naik shuttle turun disini, nanti naik balik lagi ke kantor gitu bisa... Jadi temen-temen yang kerja di Kuningan dan seputarannya silahkan kalau mau pesen, udah bisa pakai Gojek, ada dua menu andalan, nanti kita akan review seperti apa menunya, enaknya kayak gimana... Sampai jumpa! 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita coba deh Harusnya sih gak pedes bos Gak ya Gak pedes kan Tapi ya ada pedes dikit lah Tapi kalau suka yang cukup menantang Ini dua menu ini Ini pilihan Satu yang sangat pedas Satu lagi yang standar pedas Tapi dua-duanya gila Mantap enak Sekarang gue cobain dagingnya ya Tadi baru sampelnya doang Ini masih pake tangan yang mantep nih Ini daging sama jagungnya ya Buk Buk lah ya Iya Buk lah ya Enggak Bumpuk Mantap Enggak terlampau asin Aduh enak Enak Tapi memang kita SOP nya Jadi walaupun Pesan menu yang daging Kita tetap kasih si Bumbu serundingnya juga Disini Dan beberapa Ya kalau gue sih sebenarnya Kadang-kadang gue campur juga sambal merah gitu ya Tapi Tapi Karena kita ingin lebih pedas ya Sambal-sambal merahnya Terus kalau misalnya ada yang mau pesen yang Daging sapi Sambal hijau ini Dia mau tambah sambal Lo kenain biaya gak? Kita sih enggak sih sebenarnya ini komplimen lah Maksudnya Yang namanya Services gitu ya Jadi Maksudnya ya Kalau emang mau tambahin jagungnya Selama kita masih ada Karena emang Kayak gue Makan itu Di rumah mesti ada sambal terasi Oh gitu Jadi tanpa itu Oh dulu makan harus ada sambal terasi ya Oh gitu Kuncinya Gue lanjut makan lagi ya Sumpah enak banget Jadi Informasi juga Sebelum perangkat kesini Gue udah makan sebenarnya Jadi gue pengen Seobjektif mungkin Karena kalau orang udah kenyang Katanya Objektif Tapi kalau lagi lapar Nggak objektif Semua makanan enak Ini gue udah kenyang Gue makan ini tuh Gue masih bilang oke banget Nggak salah lo mesti main kesini semua Untuk harga ya Kebetulan Gue rasa sih Kita coba Bener-bener kasih Fair price Gitu Jadi Untuk di Sini Di lokasi Pusat kota Gitu dengan harga Oke Satu menu Nasi ayam Kita banderol 18.000 Dan Untuk yang Dagingnya 23.000 Kebetulan baru kemarin banget sih Naik nih ya Sebenarnya kita promosi Kemarin tuh 15.000 ayam 18.000 Daging gitu Cuman Kita Ajas Sekarang Tapi menurut gue Sih gue ngerasa Masih Ya ini relatif lah Tapi menurut gue Fair price Jadi kalau nasi ayamnya ini 18.000 Yang dagingnya ini 23.000 Daripada lo siang-siang makan ke mall Nggak jelas ya Kenyang juga enggak Ketahuan pesen ini udah Makan di kantor Habis itu langsung kerja lagi jam 1 Jangan kemana-mana Bisa 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 Ini Ini Gue enggak Enggak apa Enggak 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 nama-namain Tapi emang Gue pecinta pedas Dan ini Tempatnya Kalau lo mau kesini Parkirannya juga masih Penuh Enggak ada masalah Mau gojek juga Eh Masih 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 kosong Gojek juga bisa Gue lanjutin lagi ya Ini Air putih pakai es Oke Gue mau lanjut dulu Makan Teman-teman jangan lupa order Dari rice ball by kantine Ini enak banget Oke Sampai ketemu di Sesi berikutnya Thank you